Sepintah-pintahnya robot Masih Apa ya Robot tuh gak punya akhlak Oh dia gak punya akhlak Bukan gak punya akhlak Halo guys Baik lagi di Kupas Kupas Tuntas Apa kabar semuanya Baik lagi di Kupas Kita bahas Vira Kali ini Apa yang lagi Vira sekarang Boleh Kita bahas Iya mas Iya apa bahas apa AI Oh AI AI Iya lagi belakang ini Lagi banyak yang ngomongin tuh ya Tiba-tiba bikin satu kata Mau apa langsung muncul Iya Ability marketing kita ya mas Oh itu iya Si Tukan Tools Iya dia emang kerjanya jadi tools ya Bagus dong Bagus dong Karena ada dia Jadi AI itu Masuk ke tubuh kita Betul Emang apa sih AI itu AI itu nih mas Agak susah Oh langsung nih kita bahas nih Abis mau intro gimana dulu Enggak apa-apa Gak gimana-gak gimana juga Oh iya Biasanya kan lu punya kenalan tuh Yang sering sharing sama lu Oh ntar-ntar Ada sesinya Ada sesinya Ini siapa sekarang Ini pengertiannya dulu mas Oke Jadi AI itu Jadi AI itu Singkatan dari Artificial Intelligence Oke Artinya Itu kecerdasan buatan Namun juga artificial ya Artificial kan bisa dibuat-buat Eh bukan buatan ya Palsu lah Tentang palsu jatuhnya Apa namanya Ya tiruan gitu Anggapannya kayak gitu Iya 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 Terus AI ini Jadi kayak Otak yang dibuat oleh manusia Oke Jadi dikira sama manusia Dikira sama manusia Khususnya Di bidang ilmu komputer Nah AI ini Sebenernya Digunakan ini sih mas Fungsinya untuk ke depan tuh Untuk membuat robot gitu kan Oh Robot ya Oke terus Kaget gitu sih Kaget gitu robot gitu Iya Awalnya Tapi kan Untuk sekarang Digunain Dengan Ngebantu kita Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan Nah Kalau disini Ada menurut Profesor Pedro Domingos Pedro Domingos Oke Teman lu yang mana lagi tuh Profesor apa dia? Jadi Seorang peneliti terkemuka Di bidang ini Oke Menggambarkan Lima suku Machine Learning Oke Yang terdiri dari Pertama Simbolis Simbolis Yang berasal dari logika dan filsafat Oke Kedua Koneksionis Yang berasal dari ilmu saraf Yang ketiga Evolusional Perkaitan dengan biologi Lalu ada Bayesian Berhubungan dengan statistik dan probabilitas Yang kelima ada analogis Yang berasal dari psikologi Itu apa? Maksudnya unsur-unsur AI Unsur-unsur AI Oh gitu Jadi unsur-unsurnya tuh digabungin dari yang lima tadi Lima unsur itu Lima unsur tadi Jadilah sebuah sistem yang namanya AI Oke Berarti emang pencerahan Apa? Itu di dalam diri manusia mas Iya Bisa gue jelasin Boleh Enggak lo ada lagi Iya sementara itu dulu sih Ada? Oh ini mungkin ya Ada lagi Ya gak apa-apa Teman lu sih Lanjutannya Mungkin Ini Kemajuan dalam Komputasi jaringan Yang menyebabkan Koneksionis Memperluas dengan Subbidang Yang disebut dengan Deep Learning Ya Deep Deep Learning dan Machine Learning Ya Jadi merupakan Bidang ilmu komputer Yang Membantu Disiplin Kecerdasan Buatan Oh Ya ya Panjang ya sekarang ya Deskripsi lu Panjang juga ya Pengertiannya Pengertiannya banyak Lu takut gak Kalau ada robot? Gak takut sih mas Gak takut sih Sepintar-pintarnya robot Masih Apa ya Robot tuh gak punya akhlak Oh Dia gak punya akhlak ya Bukan gak punya akhlak ya Gak punya akhlak Gitu ya Apa-apa Takut gak makanya Dientiin robot Saya sih gak takut Karena di dalam diri manusia itu Ada apa? Robot diciptakan oleh manusia Manusia diciptakan oleh Tuhan Jadi gak ada yang bisa Nenggantiin Kehebatannya Tuhan Gawat-gawat Gawat kawat Ya 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 udah Berarti kan tadi hubungannya AI Sama robot Kayaknya sama dengan Gitu ya Iya Sebenernya kan robot Sendiri kan Bukan yang Bener-bener robot ya Maksudnya yang bener-bener Kayak bantu kemanusia Terus dia bisa kerja Segala macem N ה kalau robot itu Lebih ke Automation nya Jadi dia kita Kasih perintah apa Dia mengerjakan apa Ya kan Nanti gak maksudnya Ya jadi kayak misalkan kita mau nyari sendok nih Nah ketemu sendoknya dimana misalkan gitu Nah itu kan fungsinya robot Kalau manusia kan masih mikir dulu nyari mana segala macam Nah kalau robot itu fungsinya dia Instruksinya ya kan atau perintahnya itu udah dia simpan sama dia Simpel gitu Jadi gue kayak mau cari sendok dong Nah perintah menyari sendoknya itu udah disimpan sama dia Makanya kan dia bilang itu kecerdasan buatan kan Nah makanya kalau bentuknya robot itu bukan berarti ada robot bentuknya Terus dia bergerak-gerak terus bisa itu segala macam Tapi bukan tapi lebih kepada automationnya teknologinya gitu Bahwa dia menyimpan banyak data sehingga dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan Gitu Dan kalau lu diganti robot, robot bisa jauh efisien loh Ya kan Lebih cepat Tapi emang dia gak ada ahlak ya Jodohnya emang dia gak ada ahlaknya gitu kan Tapi bisa dibuat ahlaknya nanti Karena kan tinggal dikasih datanya unsur-unsur ahlak itu apa aja sih Gitu kan Cuman memang dia gak bener-bener hidup Tapi banyak yang Ya kalau kita lihat di ini ya Di luar sana Kecanggihan robot itu udah hampir sama dengan Manusia Kenapa dari rasa sedihnya Dari dia mengejang sesuatu itu udah kayak hampir mendekati gitu Tapi memang untuk menggantikan manusia 100% mungkin itu masih agak susah ya Sebelum bisa Nah kan dia gak punya ahlak ya kan Apa lagi? Kayak beberapa restoran ya kan Dia itu udah menerapkan bener-bener pure Bukan otomasinya aja Ya betul Otomasinya Oh otomasi ya Otomasinya aja Tentang program si robot Tapi bener-bener dia udah bisa bikin robot yang bisa melayani Ya betul Makanya robot itu bentuknya juga bukan hanya fisik Aja ya Kalau tadi kan bentuknya mesti Mau pesen apa nanti dia bisa langsung membuatin gitu Kan beberapa restoran mungkin di Jepang kalau gak salah Waktu itu juga ada kan Tapi bentuknya juga ada yang bentuknya digital Ya kan contoh misalkan Contoh lah kita bermain di Tokopedia ya Atau Shopee ketika lu lagi nyari sesuatu Ya kan Dia akan merekomendasikan Yang mana aja tokonya Misalkan gitu Itu kan bentuk robot juga sebenarnya AI sih sebenarnya ya Jadi dia mengotomasi dan Ketika lu pindah ke platform Social media tertentu Lu akan dikasih lihat lagi tuh Apa yang tadi lu cari Dia muncul di social media Nah itu kan sebenarnya Aktifitas AI juga Dia menyimpan apa yang lu cari Terus di Di apa namanya Dipindahkan yang tadi lu cari tuh Ke social media yang lainnya gitu Jadi itu Kecanggihannya Ya kan Dalam satu sisi Lu dipermudah Dan lu disuggest Ya kan bahwa Jangan lupa nih lu beli ini misalkan Terus diingkatan lagi gitu Terus lu juga dipermudah Untuk mencari sesuatu jadinya Gitu Ya negatifnya ya Mungkin Tadinya Apa namanya Tadinya Kita kalau mau nyari sesuatu itu Kalau udah nyari Yaudah gak usah diingetin lagi Nah ini jadinya diingetin lagi Jadi harus beli gitu kan Tapi banyak lagi si plus minusnya dari AI ini Tapi kalau menurut gue masih tetap Banyak di plusnya sih Saya juga Banyak plusnya Setuju ya Setuju banget Deal Oke See you di next video Oh Iya soalnya Dari sisi positif apa ya mas Apalagi Kita tuh butuh Yang namanya brainstorming Dengan hadirnya AI Kita dapet suggest Kayak beberapa konten Gitu kan Itu jadi Kita ada pilihan Ya ini lu ngembangin yang AI Mana nih Yang ada tools Oh enggak Enggak Maksudnya jangan hadirnya AI Ngebantu gitu Oh iya Ngebantu kalau misalnya Untuk riset konten Ya betul Kayak contoh misalkan lu Research ya Entah di Youtube Entah di Google Gitu kan Atau Youtube lah Ketika lu Cari misalkan belajar Bikin robot Ya kan Muncul kan Satu video mungkin yang direkomendasikan Setelah itu kan ada Sajis-sajis videonya lagi kan Nah itu kan jadi Sumber lu jadi banyak gitu kan Itu kan pasti Aktivitas AI juga Namanya gitu kan Algoritma-algoritma itu kan AI juga Dia nyimpen data Abis itu di Dikeluarin Pada saat kita perintahkan Gitu Ya Pinter nih yang bikin kayak gini ya Ini keren banget sih Dia udah neliti udah berapa lama ya Apa tuh AI ini gitu kan Apanya Maksudnya Dia udah meneliti Kehadiran AI ini Sejak apa gitu Oh ini udah pasti udah lama banget sih Sampai Di tahun 2023 ini Maksudnya baru muncul nih Kata-kata Sebenernya udah lama Udah lama Cuman baru viral aja Iya Karena Mungkin akan muncul lagi tuh Ketika ada tulus apa ya Gue juga lupa namanya ya Ya kita ngetikin Apa namanya Misalkan jumlah penduduk Indonesia Nah dia langsung Masih keterangan tuh Langsung jawab Saya boleh jawab ke mas Apa tuh Tapi dapet hadiah gak Gak Iya dapetnya nanti deh Open AI Iya open Apa Open AI Iya open AI itu ya Iya jadi kan itu gampang ya Kayak Kita misalkan teks prokomersi Indonesia Dia tuh langsung Iya Banyak gitu kan Langsung ngasih tau Ininya apanya Kan kalau di google Kita bisa nyari juga ya Tapi kalau dia tuh Dalam satu platform itu Lebih spesifik Lebih spesifik dan lebih detail lagi Nah itu kan dia menyimpulkan Sumber datanya dia kan Bahkan kita nanya Ngawur aja masih bisa dijawab Sama dia gitu kan Itu yang Yang luar biasa Nyah dari Pengembangan dari sisi AI itu Makanya Dan dari sisi Satu sisi Memang itu mempermudah Banget ya Bagi kayak kita yang Nyari informasi tuh Langsung di Jawab Tapi gak tau ya Pernah ada pertanyaan yang salah Atau jawaban yang salah gak sih Dari dia Sementara saya pake Gak pernah sih mas Gak pernah ya Iya Bahkan kita pengen bikin Gambar Sesuatu Dengan kata-kata tuh Dia langsung bisa jadi gambar ya Bener ya Bahkan katanya apa ya Masih bang pernah coba Bang pernah coba ya Itu juga aplikasi apa gitu Jadi kalau mau gambar Udah gak perlu gambar tapi Kasih tau aja gitu kan Menerhatkan Ntar dia ngegambar sendiri Dia ngegambar sendiri Bahkan hasil gambarnya tuh Ada yang mahal Gitu Wah itu keren banget ya Itu di dunia yang Beda lagi gitu Yang dulu tuh gak kebayang Sama kayaknya Tiba-tiba bisa kayak gitu Otomatis tuh Semuanya Gak apa Itu aplikasinya apa Kalau yang itu saya gak tau Cuma saya pernah denger Ya mungkin disini ya Aplikasinya nanti Kita kasih tau Nanti Anwar jadi tau Aplikasinya disini nih Ini nanti nih Nih ada Ya pokoknya yang saya tau Saya tau itu cuman open AI Yang gambar juga Yang gambar juga Yang gambar itu sih Ngetemu namanya Tolong cariin dong Buat sobat kita Ya Nanti disini ya guys Diulang disini Oke Aplikasi itu Terus apa lagi bang Oke ini mas Kita lanjut Ini aja tuh Jangan keseliusi tuh Masalah sih Ngenemu nam aplikasinya apa ya Ada nanti Yang jago terus tadi tuh Kasih tau Contoh penggunaan AI Di berbagai industri Oke Oh udah Ini ya Udah Udah terrealisasi Apa contohnya Pertama tuh Ada bidang kesehatan Ya kan AI itu dimanfaatkan Sebagai asistennya dokter Iya bener Gue sempet liat Untuk Melakukan Operasi jerak jauh Ya 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 Gue tau tuh Sepet ada ya Kayak dia bisa remote Atau apa gitu Ya kan Berapa nyawa manusia Yang bisa diselamatkan Atau kehadiran AI Berapa Berapa Saya gak ada riset mas Tadi katanya berapa Banyak Banyak berarti udah banyak Iya bisa dibayangkan Berarti udah banyak Oh ya 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 Oke lanjut Oke Yang kedua ada di dunia otomotif Otomotif juga udah ada Udah pasti Biasanya untuk apa dia Kayak misalkan Apa Sekarang tuh mobil-mobil yang Mobil F1 Dengan Enggak mas Mobil dengan yang Ya Audio kayak misalkan Buka rooftop Ya betul Iya kan Sama otomatis juga Dia kan bisa nyetir sendiri tuh Sendiri Ya itu juga bisa Ya udah Itu hebat loh Dia bisa ngendarin sendiri gitu Biasanya kita liat di film-film tuh Ada yang otomatis 0,07 Ya gak tau lah 0,07 atau 0,08 ya 0,08 kan seharas ya Jadi Ngeliat yang otomatis kayak gitu Sekarang Di dunia nyatanya tuh Ada tuh Keren ya Ini mas percaya gak sih Kalau misalkan otomatis gitu Maksudnya Robo sendiri yang nyetir gitu Mas tanpa megang kendali Ada perasaan kayak Takut Wasos atau gimana Gue sih lebih mending disupirin ya Dimanding Manusia asli Iya Karena kan Kalau manusia Bener kan Punya ahlak gitu Jadi kalau nabrak Masih bisa minta maaf Kalau yang nabrak kan enggak Enggak minta maaf Iya Ya walaupun udah canggih-canggihnya Tetep lah Kalau misalkan Urusan keselamatan Kita percayakan sama Manusia lah Manusia Iya Karena manusia punya akhlak Iya betul Oke mas Selanjutnya yang ketiga Ada di bidang petanian Nah Untuk hasil tani ini Sudah dilakukan oleh FG Dynamic Oke itu ngapain dia Enggak tau sih Ngapain Jadi ngapain Oh AI itu membantu petani Dalam Meminimalisir Kecilakan kerja Iya Dan melakukan tindakan musik Gitu loh Bagus dong Bagus banget Nyelamatkan kan Iya Lu baca jangan setengah-setengah Makanya Baca masih setengah-setengah lagi Oke Kalau misalnya itu petanian itu Dulu ada ini juga Drone Drone Jadi drone itu tuh Kalau misalkan Ada perusahaan Kelapa sawit Itu kan gede banget kan Beraya ratusan kan Dia kan kalau mau ngontrol Apa Dari bawah Tidak kelihatan Sedangkan kelapanya di atas kan Nah jadi dia tuh Ngontrolnya pakai drone Di atas Gitu Jadi ngeliat nih Jadi dia bisa mendeteksi Mana yang Kelapa sawit itu Bukan udah mateng Yang sehat atau enggak Iya Bener sih Iya bener kan Kalau misalnya udah mateng Bisa kelihatan Ya bisa Karena kan dia harus dikasih Vitamin gitu ya Nah jadi tadi vitaminnya tuh Kalau disini masih kurang Vitaminnya Tadi semprot sama dia Jadi langsung pakai drone itu Drone itu lumayan gede ya Sedua kalinya ini lah Meja ini Jadi kalau kelap tangan lu Pasti buntung tuh Baling-balingnya Jadi itu udah canggih Canggih banget Iya canggih banget sih Apa Lalu Ada Teknologi pangan Ikan Itu Bisa Membantu Pengolahan makanan Iya Udah banyak blender Blender tuh E-E juga ya Enggak Enggak ya Ada dong sistemnya Lu pencet dia muter tuh Sistem tau Enggak mas Yang ada detek saya itu Blender yang manual gitu lah Yang masih lama-lama Yang bener-bener Kayak juice gitu Kalau iya Saya pikir-pikir lagi Ada juga yang udah pake AI Iya Coba Yang kayak tombol Tiba-tiba dia Bisa Iya Itu kemperintah semua kan Iya Nanti coba ya Teman-teman komen Itu robot atau bukan Blender ya AI atau bukan AI atau bukan Blender 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 Lalu Pelayanan pelanggan Iya Banyak ya Ini yang selalu chat sih mas Pelayanan pelanggan Kayak chatbot Iya betul Udah banyak Udah banyak Jadi udah Simi-simi Simi-simi apa Sama-sama Simi-simi Simi-simi apa Simi-simi Apa simi-simi Itu mas Aplikasi yang Apa Kalau kita chat Dia bales sendiri Oh gitu Kasian banget ya Jadi kayak jomblo-jomblo Jomblo-jomblo gitu Nah Halo-halo gitu ya Lagi apa Terjil lagi Nami simi-simi Simi-simi Cuma mas cari Ntar Ada ya Nanti ada disini ya Simi-simi ya Kalau mau download ya Tadi udah ada tuh Tolong nyawar Download ya Simi-simi Kas Ngebantu dong Jadi kayak gak ada temen chat tuh Iya Wah Udah gitu fast response lagi Oh fast response Gak ada Nanti dulu ya Sorry nanti Sorry bales-bales gak gitu ya Oh iya Terus apa lagi Lalu Mungkin nih Dalam kehidupan keseharian nih Beberapa Macam si AI ini Kayak misalkan yang pertama Ada streaming video Musik gitu kan Iya Oke Kayak misalkan Source Engine Google SEO Itu udah pasti ngebantu kita kan mas Iya Oh iya bukan SEO Source Engine ya Source Engine ya Yaudah dong Dia ketika apa Dia ngasih informasi Bener-bener Terus apa lagi Youtube gitu Iya-iya betul Tadi udah dibahas Sama kita di depan Iya Enggak Kita langsung bahas Source Engine aja Oh gitu Apa Source Engine tuh Kayak gimana contohnya Iya kayak Google Yahoo Gitu-gitu Jadi kita cari apa Dia ngebantu kita Iya betul Karena itu kan Bisa dibilang Big data juga ya Datanya banyak banget disana Kayak lu mau nyari apapun Kayak hampir Informasi yang kita Ya mungkin Kecuali Informasi-informasi Yang memang sifatnya Sangat Rahasia gitu ya Tapi kalau misalkan Itu yang biasa di share Itu pasti akan ada Muncul disana Gitu Youtube juga tadi gitu Youtube Iya Ya TikTok juga Sosial media kayaknya banyak ya Iya kan tadi kita bahas di awal ya Itu semuanya udah pake AI semua Sehingga udah otomatis Mereka merekomendasikan konten-kontennya Yang kedua Itu ada GPS Google Maps Kan udah canggih banget ya Itu canggih banget Dulu kalau gak ada GPS Lu pake apa war Pake apa ya dulu ya Oh saya inget banget Apa Pake peta mas Enggak Kalau gue pake nanya sih Oh enggak Saya pake peta sih Gue nanya aja Ini kemana ke orang Jadi nanya Saya pake peta Peta Yang peta gede gitu Keren Gue gak bisa baca peta itu Pake peta dulu Gue nanya aja nanti Iya sih Cepet-cepet nanya kayaknya Itu paling gamak sih Tapi saya pake peta Terus Oke selanjutnya ada Pemesanan Online Ojek online Iya Kayak Toko online Iya itu juga sama Jadi udah Ya mereka bergerak sendiri Kita tinggal di pesan segala macam Mereka jalan sendiri kan Tinggal set-set-set Iya Itu masuk AI juga Apa lagi Lalu ada Internet marketing Online shop Iya Internet marketing Iya Ya udah Udah canggih lah Itu udah pasti pake Semua Udah pake AI Udah pasti canggih Oke semoga AI ini terus berkembang lagi ya Amin Bisa ngebantu kita ya Amin Tapi semoga gue Nanti podcast gak sama robot Enggak lah Itu sama saya mas Iya Jadi kan bingung gue nanti Ngobrol sama robot Iya Ngejawab mulu dia Gak bisa ngejok Tapi robot Kayaknya gak ngeblank sih Gak ngeblank sih Kalau ditanya Karena sih bisa langsung jawab Iya pasti mas Coba sih tanya sim simi 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 Sim simi apa simi simi Apa sih Sim simi Sim simi Oke nanti dah Oke Ada lagi yang mau dibahas nih Setelah sih udah cukup Capek nih hari ini Banyak banget videonya Oke lah Thank you mas Udah kasih Sama-sama Kawasan yang luas Tentang Sama-sama Makasih juga Informasi lu juga informatif kok Menonton nanti yang nonton Jadi Menginspirasi untuk belajar AI Benar Belajar-belajar Oke Thank you guys Jangan lupa like Comment Subscribe Dan kalau video ini Sangat bermanfaat Jangan lupa share Ke teman-teman kalian See you in the next video Bye-bye Bye Thank you Thank you